Intro Getol fitnah ahok ketua BPK malah dipermalukan DPR seperti ini Aduh gimana ini cara mempermalukannya Kita baca beritanya ya bahwa anggota komisi 2 ya yang namanya Akbar Faizal lah Itu kan dari Nasdem ya itu menyesalkan sikap daripada ketua BPK ya Hari Azhar Aziz ya yang belum menyerahkan LHKPN ya Atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara Kepada siapa? KPK Terlebih lagi yang namanya hari tercatat dalam Panama Papers ya bukan Pempes ya Ini menyediakan juga ya harusnya sebagai ketua BPK akan memberikan contoh gitu kata Akbar ya Akbar mengakui bahwa LHKPN ya memang bukan sebuah hal yang mudah Terlebih lagi jika harta penyelenggara negara tersebut tetap bertambah terus seiring berjalannya waktu Begitu bas-bos Namun tetap saja Haris Baikuta BPK harus meluangkan waktu untuk tetap dan tenaganya ya Untuk mengisi LHKPN gitu Jabatan Haris Baikuta BPK itu membuatnya mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang lebih tinggi Kepada negara gitu ya Akbar menyerangkan agar hari itu segera melaporkan LHKPN KPK Nah selain itu hari juga harus memberikan penjelasan ke publik Kenapa dia belum memperbaharui laporan L hartanya gitu ya Hari juga sebaiknya memberikan penjelasan lebih lengkap terkait namanya yang tercatat dalam Panama Papers gitu ya Sudah ada sih penjelasannya tapi belum cukup umur bagi publik yang akhirnya membuat kita bertanya-tanya Belum cukup bukan cukup umur ya Menurut Direktur daripada apa yang dinamanya LHKPN Cahya Hardianto Harefa Hari terakhir melakukan laporan itu kan tahun 2010 saat menjadi anggota DEPA dari Golkar ya Berdasarkan ketentuan penjelasan negara itu harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum selama dan sudah menjabat Selain itu laporan LHKPN itu pada saat pertama kali menjabat mutasi promosi dan pensiun gitu ya Berdasarkan data LHKPN tahun 2010 yang dimuat pada situs APK Goit ya Nah ini tuh memiliki kekayaan itu kalau tidak salah ini berapa 9 triliun apa ya 9 miliar berapa 245 Waduh 9 miliar 930 juta 230.544 rupiah Itu belum sampai 1 triliun ya Atau 680 dolar Atau 680 dolar ya Soal penama paper hari itu sudah memberikan resiko klinik fisika pada Pak Jokowi ya Kepada wartawan hari itu mengaku bahwa perusahaan Seng Jui International Limited itu dibuat atas permintaan anaknya Anak yang keberapa atau anak istri yang keberapa Dia membantah jika pembuatan perusahaan tersebut di Automah Hintri Paca di dalam negeri Padahal itu untuk Menteri Paca yang di luar negeri gitu ya Menurut dia tidak ada transaksi apapun selama dirinya memimpin perusahaan itu Saat ini kata dia perusahaan itu sudah bukan miliknya lagi Melainkan sudah milik anaknya gitu ya Saat tidak bersalah Yang menuntut orang tidak bersalah Automah Hintri itu ya salah kata hari Gitu ya Ini Mas Hari yang lagi-lagi hangat-hangatnya ini Sumpah Ahok berhasil buat ketua KPK terlihat bodoh karena ulahnya ini Gitu bro terima kasih bro